Intro Ayo temui Arnold Dan hari ini dia berada di Eropa Mengunjungi kuil kuno ini Dan disini cukup menyeramkan Hei, siapa yang matikan lampu? Arnold, sebaiknya jangan menyeramkan Tentu apapun Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 Dan kita disini selama zaman Inquisisi suci Perjalanan yang luar biasa Misi utama Inquisisi adalah memerangi para bidat Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang Mereka itu mengira ponselmu Sebagai senjata ilmu hitam Inquisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari Itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan katolik Arnold, kau kurang beruntung Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu Sekarang duduk dan tenanglah Kursi-kursi disini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold Selama masa Inquisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi katolik Ayo, Arnold, peluklah agama katolik dan kau akan bebas Memang benar bahwa Inquisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat Omong kosong, apalagi sekarang Sepertinya seseorang melaporkanmu Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold Temui ini, sepatu bot Spanyol Lalu garpu bidat dan kursi piramid Judas Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya Oke, dengan tanda tangan kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir Dan Inquisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang Setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara Tenang Arnie, tidak ada yang akan membakarmu Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu Sepertinya itu sihir yang kuat Oh ya ampun, itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran Dan mereka memperebutkan Pepsi Baik, kembali ke misi kita Pada tahun 2050, semua orang punya implan Cybernatica Dan karena drone musuh, bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050 Kau lah yang akan membantu mengubah arah peperangan Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara Tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik Alih-alih proyek KIL, mereka menembakkan impuls listrik Dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam Kita harus cari tempat berlindung cepat Turun ke terowongan subway Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold Tapi kini ada masalah lain Pemindai mendeteksi adanya drone Dan jangan cemas, Arnold Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya Bagus, Arnold Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu Lanjutkan, kawan Kau hampir sampai Waktunya untuk kepermukaan Arnold, ada banyak musuh di sekitar Masuklah ke dalam baju pelindung Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super Dan berpergian jauh tanpa merasa lelah Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya Kini kau tidak terhentikan, Arnold Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya Arnold, tidak! Kau baru saja menghudu dirimu di masa depan Oke, baiklah Tak ada waktu untuk berduka Musuhmu datang Kau punya pelontar api Gunakan! Oh ya, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood Arnold, awas! Ada roket! Hei, jangan sentuh apapun di sini Ternyata kebodohanmu itu hebat, Arnold Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang Yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur 380 kg es krim Dan 2 ton seafood dan daging di kapal Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun Jika kau makan semua sendirian Setelah berpesiar seperti ini Rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kg Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan Begitu banyak hingga Bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya Ups, sepertinya bahan bakar habis Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji Semuanya seperti dalam kehidupan nyata Sekarang pilih karaktermu Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong Temukan sesuatu, Arnie Hmm, bunga terbesar di dunia Eww, baunya seperti daging busuk Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare Tidak ada yang aneh Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita Itu adalah pemakan segala Arnie Mereka akan makan semua yang berbau busuk Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari Berpegangan ke tanaman merambat Mereka bahkan bisa memakan seekor gajah Hmm, setelah satu setengah jam Geta lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita Tapi tidak dengan ular sanca Aku menangkap ular sanca Kita lihat apa isi perutnya Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini Ayo sadarkan dirimu Kau sebentar lagi akan berkencan Dan badanmu penuh dengan lendir Kau selamat Dan bahkan tidak kehilangan satu jari pun Jumanji Suatu hari yang cerah Sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana Arno telah dikurung di sebuah hypermarket Sampai akhir hayatnya Kalian mungkin bertanya kenapa Dan jawabannya adalah Hanya karena Aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan Rata-rata ada 120 ribu produk berbeda di hypermarket Yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban Tapi sayangnya tanpa listrik Sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya Pada suhu normal Segudang susu yang ada di toko Akan basi hanya dalam 18 jam Ayam segar dan juga daging sapi Semuanya akan rusak dalam sehari Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama Mungkin 36 jam Jika beruntung kau bisa coba siapkan Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun Tapi hey manfaatkan hari ini Iya kan Arnold? Setelah seminggu Sayuran dan buah-buahan juga akan rusak Dan kau harus beralih ke sereal Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas Yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun Kau bisa mencoba menambah dengan menyarinya melalui batu bara dari perkebunan Dan kemudian membersihkannya dengan perak Oke jadi mulai sekarang Makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya Jika kemasannya tidak rusak Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air Jadi 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun Selamat datang di tahun 2100 Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik Di sini kau akan mati sebagai perjaga Masuklah Lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia neandertal Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019 Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda Adanya perang nuklir Ledakan nuklir akan menghancurkan sekitar 3.000 km persegi Secara total ada sekitar 362 juta km persegi Target yang potensial untuk dihancurkan Untuk menghancurkan segalanya dibutuhkan sekitar 128.000 hulu ledak Ini 10 kali lebih banyak dibandingkan yang ada di dunia Nah Arnie, apakah kamu siap menghadapi perang nuklir? Kabar baiknya, sebagian umat manusia akan bertahan Satu-satunya pertanyaan adalah untuk berapa lama? Makanan kaleng adalah pilihan yang bagus Ya, kalau ini sepertinya terlalu banyak Tapi bagaimana menurutmu Arnold? Berapa lama kamu akan bertahan tanpa tanaman? Di Svalbard, gudang benih internasional telah dibangun Tempat ini berisi lebih dari 900.000 benih Tapi bisa menampung hingga 2 miliar benih Jumlah ini cukup untuk menghidupkan kembali seluruh flora di bumi Atau setidaknya akan menyediakan makanan selama malam musim dingin nuklir yang panjang Kamu sepertinya sudah siap, sobat? Keripik, air, tanaman, makanan kaleng, obat-obatan, bahkan komputer Tapi sepertinya kamu melupakan hal yang paling terpenting Rata-rata satu ledakan nuklir akan melepaskan 50 ton debu ke atmosfer Debu hasil ledakan seluruh senjata nuklir di bumi bisa menutupi 50-85% langit bumi Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu Saat ini orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren Apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren Wow, Arnie, kamu adalah pahlawan sejati Melepaskan semua hewan dari kebun binatang sungguhlah mulia Ayo teman-teman, berikan tanda suka Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan Saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis Ya, roller coaster paling keren Melaju dengan kecepatan 206 km per jam Dan jatuh dari ketinggian 127 meter Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu Tapi sekarang tidaklah masalah Hmm, entah bagaimana Sepertinya tidak terlihat menyenangkan Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun Saat panel surya terakhir rusak Dan pembangkit listrik tenaga nuklir Dalam beberapa dekade Akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia Arnold, keluar dari sana! Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 9-1-1 Kali ini kamu beruntung Seperti yang kamu lihat Masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun Dan ini akan terus bertambah buruk Dunia dijangkiti oleh wabah baru Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi Ruam para menutupi wajah mereka Batuk terus menerus Dan gigi depan mereka itu copot Agar mereka semua tidak diisolasi Orang-orang melakukan penyuntikan massal Dengan membeli vaksin di pasar gelap Dengan sengaja membahayakan diri Karena vaksin itu belum disetujui Tapi mereka melakukan semua ini Agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren! Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis Dibanding kafe di pinggir kota seperti ini Ini dia Wow, kau bilang apa padanya Hingga dia mau berkencan denganmu Oh-oh, bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau Dan baunya seperti kaki nenekku Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa Yang tidak makan selama tiga hari Betidak, zombie punya makanan sendiri Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata Siapa itu? Wow, tidak mungkin Itu Chak, si Norris Dan dia punya segala jenis senjata di sini Sekarang dia akan mulai menghajar Alamak, ini terlihat brutal Bahkan untuk standarku yang rendah Tapi sangat keren Astaga, ada berapa zombie di sana Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja Kau sebut itu pukulan? Ini, baru pukulan Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga Arnold, jangan lupa soal Susie Astaga, apa mereka itu abadi? Chak, injak gasnya Hah, itu lumayan juga Oh tidak, lihat Arnie Kau dan Susie punya kesamaan Sama sepertimu dia kehilangan jarinya Hmm, sepertinya keadaannya makin memburuk Cepat, lakukan sesuatu, kalian harus selamatkan dia Jadi, ini orang yang bisa membantu kita Siapa dia sebenarnya? Grigori Rasputin Dia adalah orang paling misterius di abad 20 Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis Dan bakat penyembuhan yang luar biasa Tempat yang sangat mengerikan Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie Arnold Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan 100% mengerikan Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi Dan ini dia pria yang kita butuhkan Grigori Rasputin Ini dia orangnya Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia Semua orang membicarakan vaksin terbaru Banyak yang sudah mencobanya sendiri Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya Orang-orang berubah menjadi zombie Grigori Rasputin ini Ternyata seorang dukun sejati Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu Dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie Bahkan Chuck pun terkejut Chuck, giliranmu Astaga, sial bagaimana dia melakukannya Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger Ternyata fandom belajar dari orang ini Uh, ini dia bosnya Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan Arnold, hanya kau yang tersisa Arnold, kau adalah pesantria Ingatlah semua yang aku ajarkan Dan yang terpenting Ingatlah, tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri Arnold, apa kau? Sudah kuduga Selamat tinggal, Arnold Aku putuskan untuk ke kamar mayat Dan mengucapkan perpisahan padamu Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil Sekarang kau abadi Ku ucapkan selamat, Arnold Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini Kini tubuhmu beregenerasi Dan ungkapan penuaan sel Kini hanya jadi lelucon untukmu Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah Melecehkan gadis manapun Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick Itu konyol sekali Kau punya usia yang tidak terbatas Dan kau habiskan untuk itu Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia Mempelajari ilmu bela diri apapun Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyianyikan waktumu? Oke, jadi mungkin selama 200 tahun Kau akan menyaksikan semua serial Netflix Sepertinya kau jadi sedikit bosan Ditambah rumahmu mulai membusuk Dan kau masih tetap muda Salah satu kekurangan dari keabadian Adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang Ditambah dunia di sekitarmu berubah dengan cepat Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan Segala hal yang sebelumnya penting bagimu Perlahan akan menghilang Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu Karena kau sudah melihat semuanya Kau akan jadi sangat tertekan Maaf kawan, tapi itu percuma Hentikan Arnold, kau tahu dirimu itu abadi Arnold, ayo kita tonton acaranya Arnold, oh oke Aku tidak akan mengganggumu Hari ini kamu berada di area 51 Dan sekarang kamu akan diteleportasi Aku akan menjelaskan cara kerja teleportasi Partikel A dan B terjerat secara kuantum Itu artinya, keduanya bisa berinteraksi lebih cepat dari kecepatan cahaya Jika kamu memindai partikel C dan interaksinya dengan A Maka B bisa diubah menjadi C Sekarang, yang kita lakukan adalah Tinggal memindai 7 oktillion atom di tubuhmu Dan menciptakannya kembali di sisi lain bumi Ini dia Itu berhasil Atau mungkin tidak Menurut hipotesis, semua neuron di bumi memiliki dua kemungkinan siklus hidup Satu persen neuron bisa bertransisi dari satu dunia ke dunia lain Menjadi neuron cermin Jadi, Arnie, sobat, kamu berakhir di alam semesta paralel Dan tidak ada pandemi di sini Di sini teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat Dan memprovokasi serangan alien Dan aku pikir tahun 2023 milik kita adalah yang terburuk Maaf Arnold, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang Kecuali, yaitu kecerdasan buatan Yang juga memutuskan untuk mengambil alih dunia secara diam-diam Cepat, Arnold! Ambillah senjata portal! Itu bisa membawamu pulang! Arnold, jangan! Itu bukan alam semestamu! Tepat pada saat yang paling menarik Sebuah semesta paralel Lihat, semua sedikit berbeda di sini Kau terlihat aneh, bahkan bagi anjing ini Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah Aku sarankan kau berhati-hati di sana Perkenalkan Arnold Ini Arnold Tapi dari semesta paralel Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau Dan bahkan punya kumis yang bergaya Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu Di dasar segitiga bermuda Terdapat kota mitos Yaitu Atlantis Jangan tanya Karena aku tidak tahu Kenapa penduduk Atlantis kuno Butuh semua pesawat dan kapal ini Tapi, adat dan tradisi kuno memanglah keras Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan Buddha Atau jika kau tidak bisa melakukannya Kau akan jadi bahan bakar kapal uap Hati-hati Arnold Kendaraan baru akan datang Ada teori lain Semua yang terjadi di segitiga bermuda Adalah karena alien Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu Untuk mempelajari teknologi manusia Atau meletakkannya di museum Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial Kau ditempatkan bersama dengan jamur Jangan tersinggung Arnold Itu mungkin karena potongan rambutmu Kau tidak akan lama merasa bosan Orang bilang Alien menculik manusia untuk berbagai tujuan Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka Maaf Arnold Tapi alien juga tidak mengenal soal jenis kelamin Selamat untukmu Arnold Kamu sekarang berada di gurun pasir Dusty Lut di Iran Ini adalah tempat terpanas di planet ini Jika aku jadi kamu Aku akan mulai menghemat cairan Ada tiga juta kelenjar keringat dalam tubuh manusia Jadi, kamu akan kehilangan hingga tiga liter cairan per jam Dan semua garam dalam tubuhmu akan dikeluarkan dari cairan Dan ini akan menyebabkan kejang pada anggota tubuhmu Arnold, jangan melompat ke sana Itu hanya Fata Morgana Hmm, aku kira terkadang kebodohanmu itu ada manfaatnya juga Oke, jadi sekarang kamu akan kedinginan Mari cari tahu di mana dirimu berada Ini bukan situasi yang terbaik, sobat Kamu berada di desa Omiyakon Yakutia di Rusia Dan ini adalah tempat terdingin di bumi Tepatnya suhu minus 71,2 derajat celcius tercatat di sini Astaga! Menurut dari statistik, pertahunnya 140 orang meninggal di sini karena hipotermia Ayolah Arnold, bergerak! Suhu tubuh manusia adalah 36,6 derajat celcius Di cuaca seperti ini suhu tubuh akan turun Dan bagaimana bisa? Tubuhmu akan berusaha menghangatkan diri dan itu dilakukan dengan menggigil Kemudian ingatanmu akan mulai hilang Dan selanjutnya pikiranmu Walaupun untukmu Arnold itu biasa terjadi padamu Hal ini akan diikuti oleh rasa hangat yang palsu Arnold, sobat Kamu harus mulai menghentakkan kakimu Atau kematian akan menjemputmu Ayo Arnold, kamu pasti bisa Kerja bagus, sobat Baiklah Arnie, sebenarnya tidak masalah untuk hidup dalam waktu yang lama Penelitian terbaru menjanjikan bahwa obat untuk menghambat penuaan hampir didapatkan Ya, kita lanjutkan saja permainannya dan menghentikan penuaanmu sekarang juga Apa kau siap untuk hidup seribu tahun? Beri sedikit suntikan dulu Jadi mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup seribu tahun ini Tidak ada Kecuali mungkin 230 kg berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu Dan pada akhirnya bisa menutupi 1,5 lapangan sepak bola Kemudian semua rambutmu akan tumbuh Yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm Yang sudah banyak dijelaskan oleh kemajuan medis Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan tinggimu bisa mencapai 80 meter Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan Tapi tidak, bahkan untuk muarni itu berlebihan Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ Karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun Pada akhirnya sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri Untungnya organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak Ya, itu lebih baik Tapi apa mungkin mengganti semua jenis bagian tubuh? Sayangnya tidak Otak ada batasnya, pastinya Ingatan Arnold mampu menampung 2,5 petabyte informasi Ini setara dengan konten foto di Facebook Ditambah 20 juta kotak arsif tumpukan penuh dokumen Ini mungkin tampaknya angka yang sangat besar Tapi pada akhirnya dalam 300 tahun ingatanmu akan penuh Karena Arnie akan menjadi orang tertua di planet ini Dia akan menjadi terkenal Tapi dia tidak bisa menggabungkan dua kata karena ingatannya sudah penuh Jadi tubuhmu tidak dirancang untuk hidup selama itu, Arnie Taukah kau hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk orang-orang? Matikan dirimu sendiri Kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita Tapi apakah kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu Kita mulai dengan lubang cacing Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis Bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejam Tapi waktu itu relatif, Arnie Mungkin untukmu hanya beberapa detik Tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya Selamat, Arnie Kau ada di Australia tahun 2050 Sepertinya agak tidak nyaman ya Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil kuanta Yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum Lihat siapa yang datang Rick dan Morty Arnie, ayo ambil gambarnya Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya Sekarang jika teleporternya sudah siap Masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam Ya, sampai jumpa Arnold Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati Dan duplikat dibuat di titik tujuan Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini Wow, sudah ku bilang Selama teleportasi, kau harus sendirian di dalam kotak Jangan sentuh apapun di laboratorium Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking Dikirimkan melalui sistem satelit Dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking Kau sudah menghancurkan dimensi C137 Kau ini sangat bodoh, Arnie Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya Dimanapun yang tidak ada mutan Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini Lebih baik kita kembali ke Australia Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050 Sampai jumpa di video selanjutnya